Intro Unit reskrim Polsekota Polres Asahan berhasil meringkus dua orang pelaku penjam bretan dari lokasi yang berbeda. Satu orang pelaku terpaksa dilumpuhkan karena mencoba melawan petugas. Selain menangkap kedua pelaku Koirul dan Ferry, unit reskrim Polsekota juga mengamankan satu unit sepeda motor Honda Vario yang digunakan pelaku untuk kejahatan. Kedua pelaku ini dalam melakukan aksinya tidak segan-segan melukai korbannya. Penangkapan kedua pelaku ini karena adanya laporan dua orang ibu rumah tangga yang menjadi korban penjam bretan. Korban ini ditendang pelaku hingga terluka dan mengambil barang berharga berupa tas sandang miliknya. Korban langsung melaporkan kejirian tersebut ke Polsekota. Unit reskrim Polsekota langsung memburu kedua pelaku. Dalam tempoh 1x24 jam, akhirnya kedua pelaku berhasil dibekuk. Kedua orang tersangka ini terlibat kasus pencurian dengan kekerasan, melanggar pasal 365 ayat 1 KUHP. Jadi kedua tersangka ini berhasil kita ringkus di tempat tinggalnya masing-masing. Saat itu korban yang sedang mengendarai sepeda motor bersama rekannya dipepet. Kemudian pelaku berusaha menarik tas, namun korban berusaha melawan. Sehingga kedua pelaku ini menunjang sehingga terjatuh kedua korban. Nah setelah mereka melapor ke Polsek, kita dari unit reskrim Polsekota Kisaran dengan segera melakukan pengejaran. Kemudian dari hasil pengembangan, kita berusaha mencari barang bukti yang mereka dapat, namun mereka berusaha melarikan diri sehingga kita melakukan tindakan tegas. Penangkapan kedua pelaku ini pun sempat membuat keributan di Polsekota. Pasalnya kedua korban yang menjadi penjamretan sempat menyerang kedua pelaku. Hujatan dan cacian pun dilontarkan kedua korban ini. Dikarenakan dalam tas korban yang dijamret pelaku berisi cincin emas milik anaknya, kartu ATM, uang sebesar 1,5 juta rupiah, dan surat-surat berharga lainnya. Beruntung kandid reskrim Polsekota berhasil mendinginkan kedua ibu rumah tangga tersebut. Akhirnya kegiatan paparan penangkapan kedua pelaku berjalan dengan tenang. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!